Kelas 11 kurikulum merdeka kita lanjut pada halaman 28 praktek 2 ya kita terjemahannya lagi kemarin sudah kita perdengarkan listeningnya pada video sebelumnya sekarang kita dengarkan kita terjemahkan nah ini legenda dari batu menangis dahulu kala di sebuah lembah yang terpencil far from the country ini kan jauh dari desa jadi kita sebut saja yang terpencil hiduplah seorang janda yang miskin dan anak perempuan satu-satunya anak perempuannya itu sangat cantik namun pemalas dia tidak mau membantu ibunya sama sekali oleh karena itu disamping itu dia juga sangat spoiler ini adalah manja dia sangat manja ke ibunya harus memenuhi apapun yang dia inginkan nah suatu hari si wanita dan anaknya itu pergi ke pasar anaknya yang cantik itu menggunakan pakaian yang terbaiknya dan berjalan di depan ibunya dia tidak mau tidak berjalan berdampingan dengan ibunya karena dia merasa malu semua orang melihat pada dia dan kagum akan kecantikannya hai girl hai halo anak-anak gadis kamu sangat kamu terlihat sangat cantik ngomong-ngomong siapa wanita tua di belakang kamu itu apakah dia itu ibumu kenapa kamu biarkan dia membawa eh tas belanjaan yang sangat berat tanya seorang laki-laki ah Oh astaga tentu saja dia bukan ibuku dia hanyalah pembantuku dan tugasnya adalah membantu saya berbelanja jawab si si anak-anak gadis itu si anaknya ya tiap kali dia mendapatkan pertanyaan seperti itu dia akan merespon yang sama ya menjawab bahwa ibunya itu adalah pembantunya ibunya itu tetap diam namun mendengarkan hal ini terus-menerus membuat ibu hati ibunya itu menjadi sakit ya tiba-tiba ibunya berhenti dan duduk di pinggir berjalan manangis ibu kenapa kamu berhenti disini ayo eh kita lanjutkan atau kita tidak bisa sampai ke rumah di malam sebelum malam teriak si anak dan anak gadisnya si ibu tidak merespon merespon anak gadisnya itu atau menjawab ya dia menenggadahkan tangannya dan berdoa Tuhan tolong maafkan saya karena saya tidak bisa eh mengedukasi atau mengajari anak ini saya ingin kamu eh menghukum anak yang kurang ajar ini ini ya yang tidak patuh ini Tuhan dia bilang kata si ibunya nah langit tiba-tiba menjadi gelap nah langit menjadi gelap petterbesar petterbesar melanda dan hari mulai hujan si anak gadis mulai panik karena dia tidak bisa menggerakkan kakinya secara perlahan kakinya berubah menjadi batu dan berlanjut menyebar ke bagian tubuh lainnya nah da bagian tubuh lain eh bagian-bagian tubuh dari dia ya ibu saya sangat menyesal maaf maaf maafkanlah saya tolong saya bu tolong tolong ya nah namun hal itu sudah terlambat sudah terlambat tidak tidak ada lagi tidak ada gunanya menyesal kata eh terhadap apa yang dia lakukan seluruh badannya telah berubah menjadi batu anehnya dari mata batu patung batu itu dari mata batu itu apa dari mata dari mata eh patung batu itu eh air mata terus mengalir itu sebabnya masyarakat menyebut eh patung itu eh batu menangis nah itulah terjemahan untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati